Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kampanye hari ini mengajak masyarakat tidak memilih pemimpin yang ingkar janji dan mencela-mencela. Sementara Partai Demokrat mengklaim tujuh keberhasilan program pemerintah yang kini dapat dirasakan masyarakat. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Hidoyono dalam kampanye di Semarang, Jawa Tengah menyatakan di antara ketujuh program pemerintah yang dinilai berhasil di antara pembangunan jalur rel ganda Semarang, Bojonegoro pembangunan pipa gas bumi Kepondang, pembangunan jalan tol Semarang, Solo dan fasilitas BPJS. Menurut SBY partainya telah memberi bukti bukan sekedar janji. Sementara itu Presiden PKS Anies Mata dalam kampanye di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengatakan PKS menargetkan masuk tiga besar perolehan suara pemilu legislatif. Anies juga mengatakan ia dan Ahmad Heriawan merupakan calon presiden yang baik dari PKS. Anies Mata mengatakan Indonesia sudah dipimpin rasa merah, rasa kuning dan biru. Kini saatnya warna putih yang memimpin. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam kampanye di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat tidak memilih pemimpin yang ingkar janji dan mensla-mensli. Prabowo menyindir Jokowi yang menerima tugas dari partainya untuk maju menjadi calon presiden dan meninggalkan jabatan gubernur Jakarta sebelum masa tugasnya berakhir. Kalian mau memimpin yang mensla-mensli? Kalian mau memimpin buli ka Kalian mau memimpin antik asing